Di duga akibat lambannya hasil uji swab, dua pasien dalam penanganan COVID-19 di pusat karantina Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan atau BTIKP Kota Banjarmasin mengalami tekanan psikologis. Lantaran merasa cemas dan tak kuasa menahan stres, dua pasien asal Banjarmasin tersebut dilaporkan mengancam ingin bunuh diri jika terus diisolasi di pusat karantina. Mencegah hal tidak diinginkan tersebut, kedua pasien diizinkan melanjutkan karantina mandiri di rumah masing-masing dengan tetap dipantau petugas. Dua orang yang kita temukan mengaku ingin melakukan bunuh diri, itu sebagai bukti bahwa masyarakat kita saat ini memang mengalami stres ketika dia diisolasi di rumah dan di rumah karantina. Nah, pengakuan dari salah seorang yang di rumah karantina kemarin ingin melakukan upaya bunuh diri, nah itu sebagai bentuk fakta di masyarakat kita terlalu lama masa karantina yang tidak memberikan kepastian kepada mereka. Karena tergantung hasil swab tadi ya? Iya, karena tergantung hasil swab yang terlalu panjang. Agar tak terulang kasus serupa, pemerintah kota Banjarmasin akan menggenjot pengadaan alat PCR dan upaya lain dengan membuka pusat psikologi untuk meminimalisir keresahan masyarakat, khususnya dari hasil tracking dan tracing COVID-19.